Selamat siang, kita dari komunitas ibu-ibu, dari mana ini ibu-ibu? Perempuan, korek keadilan, kemudian dari FKPPI ya, FKPPI dengan kita dari Tim Boyer Kopijoni Kita udah siap akan mengawal kasus virus untuk hari ini sampai dengan tuntas, kita sambil menunggu virus datang Kemudian dari Nanti ada rekan-rekan lagi yang masih mau datang Ibu-ibu ya, ada dari mahasiswa juga Untuk siang ini Semoga semuanya berproses dengan lancar Semoga semuanya Yang kita harapkan untuk membantu virus Memperjuangkan haknya Sebagai seorang perempuan Bisa terlaksana dengan baik dan terwujud Amin Ayo ibu-ibu kita buatnya real Supaya bisa memperjuangkan Suara perempuan Satu, dua, tiga Kami akan memperjuangkan hak-hak wanita Meniklah Selamat datang Selamat datang Selamat datang ya itu ke situ ya ntar selesai dulu baru ngobrol dong ya ya abis ini kita ngobrol-ngobrol ya di ya di kurus ke dalam dong yang mana ah ada tim kopi jualnya mana nih ada ada yang di belakang bang eh Debbie di sini nih ini ketua apa nya nah ini PPK nih ketua ibu Debbie nih semua pendukung Pak Irus nih mana ya yang cantik-cantiknya mana di belakang kenapa di belakang sih ya kita masuk dulu ya nanti ya konferensinya ya 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 oke ayo 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 terus kemana jadi ntar Pak orangnya lagi turut dia banggil gua naik aja tuh gimana jadi 나ik aja tuh Tentang dulu ruangannya pak, belum tahu gimana Ibu? Ibu siapa? Yang pimpinan sini bukan? Nah itu lah makanya Abis terlalu cantik jadi kita jadi bingung Jadi kita mau menghadap bu Mau boleh menghadap di atas ya? Sudah biar. Ya iyo, iyo Terutur Ya kalau cukup sih mah semuanya selamat menikmati 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 bagaimana selamat menikmati bahkan komisioner juga meminta virus datang selamat menikmati 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 Dua, kami menghimbau kepada, karena ini menyangkut wanita, kami menghimbau kepada Ibu Negara, yaitu Ibu Iryana, agar ikut memberikan support sesuai dengan kewenangannya untuk memantau kasus ini. Sekali lagi, kami semua termasuk Pairus dan seluruh tim di sini, menghimbau kepada Ibu Negara, Ibu Iryana, untuk ikut memantau kasus ini, agar benar-benar cepat tindakan hukum segera dilakukan. Yang ketiga, dari pengamatan kami, yang dilaporkan itu baru tiga, Anda sudah tahu tiga yang dilaporkan. Tapi, kami menghimbau kepada penyidik, ada dugaan, ya, ada dugaan bahwa ada orang lain, oknum orang lain, satu orang lagi yang diduga sangat berperan dalam pembuatan Youtube tersebut. Mengenai identitasnya, saya kira tanya kepada penyidik, tapi ada dugaan bahwa ada seorang oknum lagi, satu lagi, yang sangat berperan dalam pembuatan Youtube tersebut. Sehingga, kalau memang unsur terpenuhi, dugaan tersebut benar, setidak-tidaknya bisa ikut jadi terlapor dengan istilahnya itu, pasal 55-56 kawah pidana, dugaan turut serta. Anda sudah tahu kira-kira siapa, ya, kira-kira begitu. Nanti gue disomasi lagi, karena yang sana kan jago somasi melulu kan, yoyo kamu melulu saya, tapi Anda sudah tahu, ya, ada dugaan satu orang lagi. Sehingga kalau bisa, penyidik berwenang memperluas nanti siapa calon tersangka. Nah, cukup sekian ada dari kalian berdua. Silahkan dari Ibu Devi dulu. Dari kita cuma... Silahkan dong, namamu. Ya, saya Devita Rusdi, Ketua Perempuan Peduli Keadilan DKI Jakarta. Ini kasus yang mungkin dengan bersinergi dengan Pak Hormat, bukan kasus yang pertama. Cuma ini kasus yang luar biasa menurut saya, miris banget, dan keji banget, seorang mantan suami, menzolimi ibu dari anak kandungnya sendiri. Dan kami disini mewakili seluruh perempuan Indonesia untuk mentidaklanjutin kasus ini untuk hukumnya, untuk dipercepat. Dan keadilan itu ada untuk Pak Hormat dan keluarga. Oke, Ibu Devi, sebelum nanti kepada Ibu Rani, kakak kandung Pak Hormat, Ibu Mona dari Pemuda Pancasila, gimana? Ya, kami dari perwakilan dari Serikandi Pemuda Pancasila, hadis disini untuk selalu support Pak Hormat. Karena Pak Irus salah satu anggota dari organisasi kami, dan kami juga meminta kepada Golda Metro Jaya dan pihak berwajib yang terkait agar segera menindaklanjutin laporan yang sudah kami layankan. Dan kami berharap keadilan bagi Pak Irus itu bisa benar-benar ditegankan, dan para terlapor itu bisa dikenakan sanksi yang seberat-beratnya. Oke, perlu saya tambahkan, Golda Metro Jaya, kita ucapkan terima kasih, memang sudah bergerak cepat. Warna, warna biru, harganya sama dengan kijab. Yang hidup Pak, ya? Yang tahun? Hah? Tapi itu sudah jas lama. Saya pakai dasi gugur-gubu waktu itu ke Golda, karena sebenarnya saya tidak mau ke Golda. Saya sudah utuskan tiga pengantara senior, karena cuma bikin LP kan? Tahu pagi-pagi si Pak Irus sudah senangis-nangis, minta ke kantor gue, harus gue yang ikut katanya. Karena kalau sama saya, wartawan enggak ada yang bisa berputih kayak lo semua, kan? Iya kan? Itu, jadi padahal saya sudah mau syuting TV kan? Sudah keburu pakai baju, akhirnya saya mengalah, syutingnya gue undur 2 jam, tetap, dan si gugup-gupunya dipakai. Dan itu sudah si gugup-gupu bling-bling berlian lagi, aduh. Ya, jadi jangan asal komen, ya? Sudah terlambat ngejar gue, kalau sudah terlambat ngejar gue, Lalu dari segi harta lulu yang kritik gue, sebarangnya lu naik angkut, aku naik Boeing 237. Sudah terlambat, 20 tahun saya lawyer internasional. Saya 4 tahun, di the biggest firm di Australia, dengan 700 lawyer. Saya pernah membawahi 200 pengacara, 30 bule. Jadi kasih kayak gini, piece of cake. Salam.